Setelah hampir sebulan, plat nomor jadi dan semuanya jadi, ini akhirnya jadi juga ini motor. Ini semuanya... Ini gara-gara pengen pespa, tapi mikir-mikir melulu, nah jadinya beli motor bekas, terus dimodip dan jadinya begini. Akhirnya saya membeli motor bekas. Nih, kapas remnya udah habis, penisnya udah tipis, nah ini udah gantian, speedometer udah mulai pada waret, tapi ini masih berfungsi. Lampet karatan, kipas udah... Boleh di samping kanan sini sih, nggak sebagus. Kita coba bikin baru. Nih, lihat nih, motor nih. Gila, ini motor jelek banget. Bocor! Hehehe... Disbrake-nya udah tipis. Disbrake belakangnya kagak ada besinya. Apaan lagi nih yang hancur? Pecah! Nah, ini nih. Bang, segitiga aman ini bang? Segitiga aman. Aman? Cuman sok aja ya? Iya, nggak berat. Gitu kok kita aman. Nah, dan ternyata CPT-nya, nah kita ganti bagian depan semuanya tuh. Ya oke, jadi kita ganti-ganti semua nih tuh. Ternyata dalemannya masih lebih bagus. Nah, ini alat-alatnya yang akan kita mainkan. Nah, dalem-dalemannya semua kita ganti. Pakai ORI aja semua. Sok depan saya ganti pakai KTC tabung bawah. KTC APEC ya kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi di komen. Nah, ini bentuknya. Kaliper depan saya pakai Nissin. Dulu saya pakai di Mio. Di Mio enak banget. Cengkramannya nyaman banget. Nah, sok depan saya pakai KYB. Kayaba ya. Kayaba apa? Kaye B tuh. Nah, disk saya pakai plotting 220mm dari PSM. Terus pelok saya pakai PND Mio J. Karena buat Mio Sporty yang, apa ah, disk baut disknya 4 itu jarang banget. Susah banget nyari-nya saya. Saya nyari beberapa kali di online. Uangnya dibalikin. Udah 3 kali saya bayar. Cuman dia bilang ada. Tapi ternyata disknya beda. Nah, ini untuk bracketnya saya beli ya. Jadi saya nggak pakai bracket punya bawaan dari disk PSM-nya. Karena bawaan dari disk PSM-nya itu, dia, apa, bracketnya itu di luar. Jadi kurang sedap. Jadi kalau ini kan langsung nih. Jadi kayak kita punya 2 bracket jadinya. Di depan bagian belakangnya dari Nissin-nya. Terus dia ditempel dari depan terus pakai busin gitu. Dilihatnya kurang asik ya. Jadi saya beli yang langsung pakai 1 bracket aja untuk 220 mm. Dan ternyata presisi aman. Jadi tinggal ganti aja. Tojosan-nya untuk ke Nissin-nya. Dan ini aman. Untuk pemasangan disknya ini. Ke apa. Ke kaliper sama ke pelet. Ini harus dicopot ya disknya. Jadi dia nggak bisa langsung. Oke ini penampilannya. Kayak gini nih. Mantep sih. Bener-bener apa. Padat banget. Jadi jauh banget sama pelet 14. Nah ini langsung glosor. Aman sih. Semua berfungsi dengan normal. Yep. Oke ini adalah pelet belakangnya. Langsung aja kok coba kita pasang. 190. Kalau pakai KTC dia mencok. Kita akan ganjel ring. Setelah dicoba ternyata mentok ban depannya guys. Nah mentok spakbor. Jadi ini mentok ya. Bukan 90-90 padahal. Nggak banyak sih. Kita mungkin akan lebih aman. Kita bakalan dari sini. Mungkin bakalan segini. Ini juga kita habisin. Ini penampakan. Setelah hampir sebulan. Plat nomor jadi. Dan semuanya jadi. Ini akhirnya jadi juga ini motor. Ini semuanya. Ini gara-gara pengen pespa. Tapi mikir-mikir melulu. Nah jadinya beli motor bekas. Terus dimodip. Dan jadinya begini. Oke. Langsung aja kita mainkan. Dari Spion. Spion pakai yang cembung nih. Kurah harganya. 30-an rem. Terus. Handle rem pakai. Domino. Tapi ini yang nggak ada mereknya. Enak lu. Empuk. Tuh. Ini ginian pakai. Fast bike. Fast, fast. Ah. Itulah. Pokoknya. Handlenya pakai Nu Racing. Dia. Apa sih. Lebih empuk ngeremnya. Jadi. Jadi tuh. Ngeremnya lebih empuk. Apalagi yang depannya guys. Wuuu. Stellanya ada banyak lagi. Jadi. Ngerem begini aja. Udah ngerem banget. Oke. Ini semuanya. Mas trimnya standar. Terus. Ini ada speedometer nih. Speedometernya kayak. Ya. Semi digital gitu lah. Ntar kita hitupin. Deck. Semua body-body baru. Termasuk dengan. Jog. Juga baru. Behal. Pakai yang lama. Kemarin kan buluk tuh. Lampu juga. Ini reflectornya pakai yang lama. Kecuali depan. Buckboard. Ini CPT. Kita pakai yang lama juga. Ini motor saya beli 5 juta. Nah. Standar saya baru. Terus ini saya. Repay. Ini juga. Sep. Saya kasih KTC. Cakep lah. Nah. Pelok saya pakai PND. Terus ini pakai Nui. 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 Oke. Bun. Saya pakai. Miselin. Nah. Sombong banget. Ini. Bun mahal banget. Ini. Ya. Lumayan mahal ya. Sekitar. Hampir 500 ribu satunya. Terus. Agak susah juga nyarinya. Kenal pot. Pakai standar. Terus. Ini saya modip nih. Jadi. Ini belum saya repay lagi nih kayak. Kemarin saya cat asal-asalan. Catnya. Naik nih. Belum pangki. Jadi ini saya kasih stainless. Dia. Kalau momennya biasa. Kan dia. Madepnya lurus nih. Saya agak kebawahin. Ini kayak Pespa. Yang kenal pot. Belum saya. Semprot lagi. Nah. Leher stainless. Yang ukuran. Gede. Taku. Terus. Langsung. 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 Lampu saya pakai. Philips. LED. Ini. Saya pakai. Kelistrikanya. Jadi DC ya. Dan. Sok depan. Saya pakai. Kayaba. Remnisin. Terus. Selangnya. Murah sih. Apa sih. Basi. 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 Kalau momennya makanan. Udah gak bisa dimakan. Basi. Terus. Di sedepan. Saya pakai. PSM. Plotting. Tuh. Ini yang. Keluaran pertama. Yang masuk. Bulung-bulung. Ban depan. 90-90. Miselin. Ban belakang. 100 per 90. Nah. Ini. spacpornya mentok. Tadi saya. Saya potong. Agak. Greset sedikit. Oke.